Intro Ini darahnya udah beku mas, udah biru-biru Udah lalerin pak laler, kena bau ya Ya ini, minum rasianya itu mas Bukan garam Bukan Ini buarin ya Jangka panjangnya bisa menyebabkan infertilitas, bahkan bisa menyebabkan kematian Produk kuliner bakar-bakaran yang gak lekang oleh zaman, sate, tergolong kuliner yang paling dicari penikmat makanan Aroma wangi khas bakaran sate Plus bumbu kecap maupun kacangnya, mampu membuat mereka yang mengkonsumsinya kecanduan Candu sih, boleh-boleh aja, tapi tetap kudu waspada ya Karena ketemu nih, pembuatan sate yang bahannya agak lain dan gak standar Salah satunya, ayam bangke guys Biar gak fomo dan gak asal ngejudge, nonton ya, buser investigasi, racun, dibalik nikmatnya sate ayam tiren Ketemu Sohip lama, paling enak tuh nongkrong di warung biar bisa sekalian ngemil Nah, kebetulan banget ini kawan ngajak ke warung sate Asik dah, pas perut lagi lapar-laparnya nih Temennya agak promosiin si sate juga Nah, giliran nyobain sate, rasanya kok kadang-kadang aneh Kita mulai curiga Terus udah gitu, si Sohip, satunya kagak dimakan belas Ada apa ya mani sate? Besok sorenya si temen ngajak rumah si pembuat sate rada ke pinggir kota nih lokasinya target kami bisa ngeliat proses produksinya kami pun ngintip ke dapur produksi nah cocok nih doi lagi bikin sate biar aman dan smooth waktu ngambil video pembuatan sate, si temen pun ngelobi pembuat sate baru aja muncung hidung kami masuk ke dapur, bau busuk menyengat seketika menyerang ayam bangke ini pun dicemplungin ke ember yang berisi air panas jadi mandi sauna ini berfungsi supaya ayam tiran ini gak terlalu berbau busuk bulu ayam tiran mulai rontok sendiri udah tau posisi ember isi air panas tangan si pembuat sate nyelup aja masuk ke ember panas masih panas ya? ya, keselong tangan pengeselong tangan mbak iya kenapa? panas pas masih bau mbak? iya gak lama gundul deh tuh ayam tiran gak jauh-jauh alasan pake ayam tiran buat dagangannya supaya murah meriah dan profitnya juga bisa jauh lebih gede mbak, kenapa pake ayam tiran sih mbak? kalau pake ayam yang seger yang hidup mahal berapa sih emang yang hidup? kalau itu tuh per kilonya sekarang di 40 ribu 38 ribuan per ekornya bisa sampai 50 ribu bau kayak gini udah biasa ya mbak? udah biasa mas terus dari mana asalnya si ayam tiran? jadi nih malam sebelumnya kami diajak suami si pembuat sate buat ketemu sama seseorang katanya sih mau ambil barang pesenannya kan, kan, ini mau kemana kan? udah ikut aja ikut kemana? mau ambil barang? ambil barang barang apaan? udah ikut aja nanti gak ngeliat barangnya kalau ketemu temen ini cuma nunggu disini biasanya iya orang ngantar kan ini kesenan barangnya kan? lihat dulu ya kan dua ya? dua kasih ya kan? iya oh udah, udah langganan emang malam gini ya? malam gini oh dia kalau dateng malam malam ya, terima kasih ya mas ya oh, jadi asal-muasal MT Ren yang ada di dapur tadi itu pasokan dari teman suami si pembuat sate yang punya penampungan ayam oke lanjut ya ke proses bikin satenya daun salam sama air panas kan tadi diklaim sama si mbaknya bisa ngilangin bau nyatanya kagak mempan cuy mungkin karena tu ayam udah kelamaan metongnya masih bau gak? iya proses bikin sate belum beres paginya kami jejaki langkasi pembuat sate yang merapat ke sebuah pasar di pinggiran kota buat belanja bumbu sate bumbu dapur jadi target awal belanjaan berikutnya kentang lah, yang dibeli malah kentang udah fikiran alias kualitas rendah rada bingung juga kenapa nih orang beli kentang belanja berikutnya yang dibeli lagi-lagi barang kualitas jongkok alias jelek miris nih karena ujungnya konsumen yang dirugiin kan akhirnya semua belanjaan kelar dibungkus balik ke dapur produksi pembuatan sate sebenarnya apa sih bedanya ayam tiran dengan ayam yang masih segar mbak ciri-cirinya ayam tiran tuh kayak gimana sih? ini darahnya udah beku mas mana? tuh udah biru-biru oh biru-biru gitu mbak ini ayam tiran iya kalau ayam segar ayam yang masih tercium aroma memualkannya ini mulai dicacah susah nih motong si ayam apa karena pisaunya kurang tajam atau daging ayam yang udah mulai alot ngelawan banget nih pas dipotong udah ada alot ya iya lihat tuh daging ayam kelihatan mulai berlendir duh zizi gak sih? kita yang gak ngikut proses bikinnya mulai agak enak tapi ini si mbak ini slow aja kayak udah bahal penciuannya wih ngebut motong daging ayamnya jangan-jangan si mbak ini mulai gak tahan sama bau potongan kecil ayam tiran tadi mulai dibentuk jadi sate udah berapa lama mbak bikin sate kayak gini mbak udah lama mas udah 3-4 tahunan kalau 3-4 tahun kalau bikin bisa berapa tusuk mbak saya 200 sampai 300 tusuk ini sate di jualan berapa mbak kalau sate aja 18 kalau plus lontong 25 perporsi perporsi ya bau yang mengeluarkan dari potongan ayam mengundang lalat menyerbu tuh udah dilalurin mbak lalat karena bau ya kita tinggalin dulu sejenaki sayam tiran dan persateannya sekarang kita cek si mbaknya bikin apa udah makan lontong belum mbak oh lagi masak beras kan nonton tempat basi mbak kalau gak laku nanti kita pakein pengawet ini buat buat lontong nih iya gak jadi nih ya ini diampain mbak biar padat nanti terus saya tambahin bumbu rahasia bukan bumbu apa ya yang bikin awet ini berlendir mbak ya iya ini kan sehari juga langsung berlendir ini kuat 2-3 kali kuat masuk kuat gak ada yang aneh waktu masak beras cenderung bersilah cacatnya muncul waktu beras bertransformasi menjadi lontong pengawet dioplos ke lontong alasannya biar gak cepet basi ya tapi lo ngebahayain konsumen mbak E disini keliatan deh pengaruh dari si pengawet bahan lontong berubah menjadi kenyal lontong oplas boraks pun dibentuk itu bawang pisangnya sudah diingapin dulu mbak gak bisa gak apa-apa gak apa-apa lah jepitnya baik kaki mbak gak apa-apa lah gak apa-apa dan dikukus banyak tuh ya mbak lontongnya sekarang kita lanjut ke adonan bubuk kacang kacang tanah digongsek biar volume bumbu kacang jadi banyak ini trik yang dipakai gimana nih kentang yang tadi busuk gini ya buat apa mbak kentang ya biar banyak mas bumbunya kalau gak pakai kentang kan kita luji mas dicampur gitu iya seluruh bumbu di blender udah pakai air keren mbak sama aja mas sama air iya sampe kan gak makan kalau pakai pihak bagus kan pengalaman saya iya udah hitam gitu mbak jangka panjangnya bahkan bisa menyebabkan kematian udah pakai air keren mbak sama aja mas sama air iya sampe kan gak mateng waduh nemu lagi nih kecacatan dalam pembuatan sate ini minyak udah hitam ini iya kalau pakai minyak sebagus kan pengalaman saya minyak udah hitam ini mbak si bumbu yang udah nyatu usai di blender digoreng pakai minyak yang udah butet alias udah gak layak lagi bumbu dapur bumbu dapur lalu dicampur dengan kacang yang telah di blender finish nih bentar lagi bumbu sate ala ala simbak nah ini ada satu bumbu nih mas ini tadi ini tadi iya nih ini nih yang bikin ini awet ini awet emang ini gampang basi bumbu kacang ini ini se bengalaman juga iya namanya juga awet mas kami duga salah satu cara menutupi sate em yang banyak cacatnya ia pakai bumbu yang sabrek-abrek buat memperbaiki rasa di penghujung pembuatan sate masih ada aja red flagnya nih si pembuat sate pas cabai merah dikeluarin dari kantong kresek Aima udah pada busuk cabainya guys jadi yang murah iya jadi yang murah biasanya kan kalau cacatnya banyak tuh cacat turun cerita di dapur kami skip cepet sekarang kita pengen tau gimana simbak jualan di lapaknya sampai di sana partner hidup simbaknya alias pak suami udah mulai kipas-kipas areng berapa tusuk nih? ini totalnya semua 300 cuma yang dibawa baru masih 100 oh 100 dibawa? iya nonton? wah penglaris ini gak lama ada langganan yang mesen sate ini pelanggan lama loh guys iya 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 mana suaranya? iya 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 sate iya sate mas pasang berapa? 20 tusuk 20 penglaris semangat dah susi mbak dipasin satenya awas loh mas jangan sampe gosong sate amnya wih harum loh ternyata oke juga nih mulai gamang nih pengen banget cicipin si sate tapi ngeri ah empty lan cuy ini ya belum malam belum malam belum malam juga ini bu matang nih bu sate beginian serem sih makannya kalau nonton dipisah itu ya satuin aja ya kita pun cross check secara ilmiah sate dan lontong yang kita duga ada kandungan zat kimia berbahaya dengan mengujinya ke laboratorium Universitas Pasun dan Bandung kalau kita lihat secara kasat mata bisa dilihat dari kekenyalannya misalnya ini kan sangat kenyal ya ini menandakan bahwa mengandung boraks sementara kalau yang tanpa boraks lontongnya itu lebih lembut kemudian dari warnanya juga pada sate contohnya warnanya lebih pucat ya ini menandakan ini mengandung boraks sementara kalau yang tanpa boraks ini warnanya seperti warna daging ayam lebih segar gitu ya jangka pendek bila mengkonsensi boraks adalah demam muaw muaw dan kejang-kejang jangka panjangnya bisa menyebabkan invertilitas atau gangguan kesuburan kanker usus dan kanker hati bahkan bisa menyebabkan kematian jujur ngomong ya modelan curang kayak di atas aneh yakin bener gak akan awet tuh jualan ngawur gitu jadi kalau pengen beli sate ayam gak usah grogi sama ragu pedagang sate yang ada sekarang jauh lebih banyak yang mengutamain kualitas bumbu maupun dagingnya segar gak ada tuh pakai pengawet segala ini salah satu kedai sate yang ada di wilayah buah batu bandung namanya dapur akul yang udah buka usaha selama 2 tahun menu andalannya so pasti sate ayam salah satunya biar tau proses masaknya yuk kita intip dapurnya hari ini saya mau tunjukkan ayam yang masih fresh ini bahan baku untuk pembuatan sate ini ayam yang kita pakai ayam yang masih kondisi segar sate biasanya kita yang kita ambil adalah pilet dada untuk perhari itu 150an tuh mereka pakai daging ayam yang masih fresh gak hanya sate ayam dapur akul juga sediain lontong yang terbuat dari beras dan gak pakai bahan pengawet loh aman banget deh buat disantap ini lagi buat lontong buat sate lontongnya kita buat dari beras berasnya beras yang bagus beras dicuci lalu dimasukkan ke ada cetakannya kita masukkan tapi gak terlalu banyak setengahnya aja sedikit lagi ya kalau pakai pengawet mungkin lebih lama gak bagus lah buat kesehatan makanya kita mengusung makanan sehat pas nih sate ayamnya lagi dibakar aih wanginya nih sate roncongan deh kita oke 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 sate nya enak empuk gak bau amis bumbu kacangnya creamy enak banget hampir setiap hari saya makan disini oke sukses terus ya buat dagangan sate nya mas adi dan mbak risti percaya gak kalau sate ayam itu makanan favorit aneh jadi sampai sekarang juga sate ayam tuh jadi menu yang musti ada tiap minggunya jadi sate ngaco tadi itu cuma ulah segelintir okuma aja oke jangan dipukul rata ya oke booster investigasi kami udahin dulu makasih buat yang udah nonton saya joy astro pamit asyura terima kasih